Intro Mencoba bikin bolen di rumah, hmm kira-kira gimana ya hasilnya? Hai semuanya, balik lagi di channel youtubeku Elis Mawanti dan hari ini aku bikin pisang bolen Hmm kira-kira gimana ya nanti hasilnya? Langsung aja disini aku mau ambil ya tepung protein tinggi, nih aku masih ada stok segini aja di kulkas Nah kira-kira nanti bisa sampai berapa pieces ya jadinya, simak videonya sampai selesai Pertama kita bikin dulu bahan A, disini ada 200 gram terigu protein tinggi, 2 sendok makan gula halus dan 130 gram margarin Ini dicampuk-campur dulu aja, dicampuk-campuk, dicampur-campur dulu aja disini aku pakai spatula ya kayak gini Tapi gak enak kalau gak pakai tangan ya, ini tangannya udah bersih Terus dicampur-campur sampai margarinnya itu kecampur dengan si tepungnya Jadi nanti dia tuh teksturnya bakal kayak bergerindil kayak gitu Nah temen-temen kurang lebih itu teksturnya bakalan seperti ini Kita siapkan air, disini ada sekitar 130-140 ml air putih biasa Ini dimasukkannya secara perlahan ya Terus sambil diulen-uleni pakai tangan Jangan takut lengket karena nanti dia bakalan set dengan sendirinya Nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini Ya lanjut, kita siapkan juga tutup atau plastik wrap Bebas, ini ditutup Ya kalau aku pakai plastik wrap Nanti kita diamkan minimal 30 menit Usahakan untuk mendiamkannya itu ya di tempat yang suhunya dingin ya Jangan yang tempatnya itu agak panas kayak gitu Nah ini aku pindahkan disini Biar dia gak terkena panas Oke lanjut, kita siapkan bahan B Disini ada terigu, masih protein tinggi Dan 140 gram margarin Margarinnya bebas, merek apapun Yang dijualan di pasar-pasar atau di warung deket rumah Boleh banget Nah ini tinggal dicampur-campur aja ya Sampai nanti dia itu set dan menyatu Nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini Lanjut, aku siapkan plastik wrap ya Karena ini nanti mau aku pindahkan ke dalam plastik wrap Terus, kalau udah dimasukkan ke plastik wrap seperti ini Semuanya Kita masukkan ke dalam chiller kulkas Ingat ya, ke dalam chiller kulkas Tadi aku masukkan di chiller kulkas bagian atas Sekitar 30 menit Kita lanjut ke bahan yang lainnya Disini ada pisang raja ya Kalian bebas mau pakai pisang raja atau pisang kepok Terserah Nah disini aku langsung kupas-kupasin aja Lanjut, kalau udah ini satu pisangnya aku potong jadi 3 bagian Nah terus nanti aku juga sediain keju cheddar yang aku potong-potong juga Pokoknya ukurannya sesuai selera Jadi isiannya itu nanti ada pisang Terus aja Aja Mohon maaf ngomongnya belipotan ya Terus ada keju cheddar dan juga coklat mesis Pokoknya hampir mirip deh kayak yang dijual-jual gitu Tapi ini versi rumahan ya Next disini aku lelehkan sekitar 1-2 sendok makan margarin Nah pisang rajanya tadi yang udah dipotong-potong Kita panggang, kita masak di atas teflon seperti ini Sampai matang dan juga tercampur rata Biar apa, jadi nanti pisang bolennya di dalamnya itu Rasa pisangnya itu semakin gurih Seperti itu Nah disini mau aku ambil bahan B tadi Yang aku masukkan ke dalam kulkas Ini udah 30 menit ya Kurang lebih hasilnya akan seperti ini Dan langsung aja kita buat untuk kulit pisang bolennya Langsung aja keluarkan ini bahan A ya dari wadah Terus kita keluarkan, kita uleni aja sebentar Kalau misalkan udah diuleni Siapkan timbangan ya Disini per gramnya aku timbang 30 gram Jadi nanti itu jadi sekitar 20 picis pisang bolen Seperti itu Terus nanti untuk yang bahan B-nya Aku timbang menjadi setengahnya yaitu 15 gram Nah ini aku lagi potong-potong aja Mau aku timbang jadi 30 gram seperti itu ya Ini dia bahan B-nya ya Seperti tadi yang udah aku bilang Disini aku timbang 15 gram Sama ya dan ini hasilnya Lanjut disini aku mau mengisi ya Kulit istilahnya tuh nge-mix ya Bahan A dan juga bahan B Ini bahan A-nya dipipihkan bentuk bulat Usahakan jangan sampai tipis Jadi tengahnya tuh masih tebal Langsung masukkan bahan B-nya Sambil ditutup bagian atasnya kayak gini Usahakan memang tutupnya itu harus bener-bener rapat Biar tidak bocor ketika nanti digilas Ya Sambil dibulat-bulatkan lagi Ditutup-tutup lagi direkatkan Pokoknya nanti biar tidak ada yang bocor Seperti itu Kalau udah disini gilas pelan-pelan ya Tapi ini videonya aku cepetin ya Gilas pelan-pelan Lalu dilipat kanan-kiri Digilas lagi memanjang Lalu dilipat lagi atas ke bawah Udah seperti ini aja Lakukan hingga selesai Pokoknya nanti ketika adonannya itu didiamkan Dia itu kayak nge-set sendiri Kayak udah menyatu sendiri Jadi gak perlu sampai berlayar-layar kayak gitu ya Takutnya nanti karena ini tadi isiannya Margarin ya Bukan coarse fat Ya jadi nanti itu Kadang-kadang kalau Suhu ruangannya itu berubah jadi panas Atau hangat Dia itu bakalan cepat leleh Tuh kan tadi ada yang bocor ya Namanya aja juga Amatiran ya sebenernya ya moms ya Tapi aku tetep pengen share resep ini Barangkali moms kepengen juga nih Buat pisang bolen di rumah Jadi setelah diisi Kalian boleh gilas ya Terus dilipat kanan-kiri Lalu digilas lagi memanjang Dan juga lipat dari atas ke bawah Udah deh gitu aja Kalau udah kita ambil yang udah dimix tadi Bahan A dan juga bahan B Ini kita gilas memanjang Lanjut diberi isian Tadi ada pisang Terus aku tambahkan juga dengan coklat mesis Atau selai coklat juga boleh Lanjut ini pisangnya Aku belah bagian tengahnya Aku beri isian keju Terus disini aku lipat Karena ini nanti pisang bolennya itu Model pisang bolen lilit ya Pisang bolen lilit Sorry Nah terus Kalau udah ditutup Bagian atasnya Bagian bawahnya ini Kita sayet-sayet dengan pisau ya Terus digulung aja Dan hasilnya akan seperti ini Kita ulangi stepnya Kalau udah digilas seperti ini Beri isian sesuai selera Lanjut bagian atasnya itu dilipat Setengah gitu ya Terus bagian bawahnya ini Kita sayet-sayet dengan menggunakan pisau Nah terus akan dilipat seperti ini Dan ini dia hasilnya Sebenernya yang paling males itu Proses bikin kayak gininya itu ya Makannya sih cepet Pasti ludes Tapi proses bikinnya itu Tapi gak apa-apa Kalau udah set semuanya dipindahkan ke loyang Yang lupa loyangnya tadi udah diolesi Dengan sedikit margarin tipis-tipis Nah pisang bolennya Bagian atasnya kita olesi dengan kuning telur Dicampur dengan sedikit madu Lanjut Kita panaskan oven ya Sebelumnya Sambil ditinggal dengan memberi topping Di atasnya seperti ini Untuk toppingnya sesuai selera ya Aku ingatkan sekali lagi Untuk ovennya dipanaskan dulu ya Sekitar 10 menitan gitu Biar nanti kita ketika memanggang Pisang bolennya itu Oven sudah dalam keadaan hangat atau panas Kalau udah seperti ini Tinggal di oven aja Api atas bawah Suhu 200 derajat Kurang lebih 30-40 menit Dan ini dia hasilnya Perkara tadi deg-degan banget ya Bocor-bocor Dan ternyata jadi loh Aku seneng banget Jadi ilmu yang bisa diambil dari Kita bikin bolen hari ini Kita ya aku ya Jangan takut gagal Kita lihat dulu aja deh Hasil akhirnya akan seperti apa Ternyata jadinya secakep ini Kita coba lihat Yuk bagian dalamnya itu Berlayar-layar juga gak sih Mari kita intip Eh tapi tunggu dulu Nongol dulu aja deh Ini yang bikin Kolo-kolo ya guys Kolo-kolo nongol di kamera Nah kan gak sabaran Jadinya kepanasan Ini aku mau belah Tapi masih panas Tunggu dulu ya Sabar dulu Bismillahirrohmanirrohim Dan ini dia hasilnya Eng-eng-eng Taraaa Ada juga kan layer di dalamnya Hmm insyaallah Gak kalah sih sama yang dijual-jual di luar sana Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, subscribe, komen dan juga share See you on the next video Terima kasih Wassalamualaikum Dan bye-bye